Selamat datang kembali di Kreative Media Youtube Channel Seperti biasa bareng saya Bekas Begani Dan kali ini kreative kedatangan tamu spesial dari stand up Indo Pekalongan ya mas? Ya Dua perwakilan dari stand up Indo Pekalongan Kata pepatah kan gak kenal maka tak samyang ya Mungkin bisa kenalan dulu ini mulai dari sebelah saya dulu nih Iya Perkenalkan anak saya Umam Saya dari stand up Indo Pekalongan Iya saya juga Umam Eh bukan Bukan Saya Bilar Saki dari komunitas stand up Indo Pekalongan Sama juga sih Sama Oke Nah ini kan nama stand up Indonesia Pekalongan ini kayaknya Kalau aku lah aku kayaknya baru denger Misalnya dulu setauku stand up comedy Pekalongan Bener gak sih kalau ganti nama itu bener gak? Iya Kita ganti nama udah dari 2019 berarti Oh 2019 akhir gitu Belum lama ya? Belum ada setau tau Belum, belum lama Kita kan ada pusatnya mas Kita punya pusat Ada namanya itu stand up Indo Stand up Indo ini kita yang menjadi Pokoknya sebagai pusatnya temen-temen komunitas se-Indonesia Akhirnya daripada nama komunitas-komunitas di Indonesia itu beda-beda Akhirnya dipukul rata jadi satu Namanya stand up Indo sepasi kotanya masing-masing Misalkan Pekalongan ya Stand up Indo sepasi Pekalongan Karena kan dari stand up Indonesia se-Indonesia se-Indonesia sekarang udah jadi semacam PT Oh jadi PT PT Jadi emang bener-bener sekarang itu emang udah lebih di-update Kita udah bukan lagi sekedar komunitas biasa Cuman kita emang udah bener-bener ada sistemnya ada aturan-aturan di dalamnya juga Berarti udah ada manajemen ya Betul Itu tiap kota apa tiap regional apa Kayak dulu kan ada katanya ada stand up Karasidenan ya gitu ya Stand up Karasidenan Ada Ini masih ada gak setelah ada stand up Indonesia Stand up Karasidenan Biasanya dari tiap-tiap kotanya ini Enggagum sendiri gitu Kalau Karasidenan Saat-saat ini masih vakum ya Bil ya Dulu sempet ada Cuma mungkin akhir-akhir ini Mau digalakan lagi kebetulan Kita dari Pekalongan juga Sudah mulai komunikasi dengan Pemalang Komunikasi dengan Datang dan Rencana ya nanti pengen diadai lagi Stand up Karasidenan Nama lainnya itu Senepantura itu Mas Oh iya Senepantura Stand up baru dulu kan Kita kan mengundang dua orang tuh Pertama kan dulu dua orang tuh dari anak stand up Pekalongan Mas lupa unangnya coba Setelah itu Mbak Vina kan Mbak Vina kemarin Mbak Vina kemarin Terus kita juga ngobrolin soal stand up Pekalongan yang Perjalanan stand up Kome di Pekalongan itu kurang lebih Sebenernya kalo di Pekalongan bener gak sih Stand up itu Kayak dipandang sebelah mata bener gak menurut Mas Abi? Sebelah mata ya Mungkin bisa dikatakan seperti itu Karena kita juga Ya sering lah ada kegiatan-kegiatan yang kadang Dari pihak panitianya kadang nyepelein Terus dari pihak penontonnya kadang Kita lagi stand up nih tiba-tiba Ada yang teriak gitu Lucu Atau biasanya Ganti dan Dubai Mas Ada yang gitu Mas Nah itu kadang ya Mungkin bukannya nyepelein sih ya Tapi mungkin Untuk apresiasinya mungkin kurang Sebenernya kan kalo kita emang Ada segmen sendiri kan Ada nyaca mic kalo kita sekarang kan Nyaca mic itu open mic itu Kita ada ajang latihan materi Yang namanya latihan kita Belum lucu ya gak masalah sebenernya kan Tapi kadang ada tuh yang Tiba-tiba teriak Wah ganti Ada yang gak gitu Sebenernya mungkin orang-orang tuh gak Nyadari Mas Bawa Sebenernya kita tuh manusia juga gitu Maksudnya Kita kan stand up nih ya Gak selamanya lucu kan Kadang manusia juga ada hilangnya gitu Kadang super profesional juga Bisa kecelakaan Betul Setuju Maksudnya kan Mungkin kalo aku bilangnya sih Mungkin gara-gara Kalo itu masih kota kecil Belum semaju kayak kota-kota kayak ibu kota Jadi Mungkin pulau pikirnya yang beda ya Mungkin Namanya stand up comedy masih apa sih Iya Dan selain itu Yang susah juga tuh Stand up itu kan butuh Interactive Maksudnya kalo Ada yang ngomong ya Ada yang ngerti gitu Biar nyambung gitu Kalo ada yang ngomong gak Didamarin kan Susah Ya interaksi dua arah lah Kita ngelempar Materi Dari penonton mencerna Terus penonton ngasih tau ke kita Gitu Interaksi gitu Jadi itu yang dimaksud Mas Abil tuh Stand up itu Bukan hal yang layak buat di Lucu ya Secara nya di remain lah ya Soalnya kan pelakunya sendiri itu sebenernya Kalo aku bilang itu butuh skill loh Itu public speaking loh Iya Dan itu juga Naruh mindset penonton Biar sama kayak mindset kita Sebenernya Istilahnya Teater of mind Teater of mind Bener Dan itu tuh sebenernya gak gampang Gak semua orang bisa gitu loh Ya buat kalian yang nonton tuh Harusnya kalian tuh lebih menghargai gitu loh Kita tuh kayak gini tuh Gak gampang Kita butuh skill gitu Kita butuh latihan Jangan kan yang kayak gitulah Kadang hal-hal yang umum Kayak nyetir motor Ngendarin mobil juga Sebenernya betul latihan Nah itu tuh gak gampang Sebenernya apalagi Public speaking yang Ngomong depan orang banyak Betul Yang ngomong track track tuh Sebenernya bisa deh Suruh maju ke panggung gitu Pernah Mas Pernah Pernah gitu Saya suruh naik gak ngomong Tapi kadang ada yang ditau Malah Disuruh naik Malah naik Terus kita kalah lucu Mas Nah itu udah kalah kita Udah Udah kita ampun Kita mau jadi Apa ya udah Kalau gitu kan dia udah ada pembuktian Iya Oke Itu kalo Masa bila ada yang mau disampaikan lagi gak Ke penonton Misalkan ke Gimana sih cara nonton setadap komedi yang baik dan benar gitu Gak ada sih Gak ada Maksudnya sih Kita kalo sementara ini Kita gak murni untuk Menyalahkan penonton juga Karena yang pertama Otomatis Kita maju ke panggung Kita naik ke panggung itu Otomatis kita dituntut untuk menghibur Oke Nah ketika kita udah dituntut untuk menghibur Kalo penonton gak terhibur Ya kita gak boleh menyalahkan mereka Karena kita yang salah sebenernya Karena kita gak bisa menghibur mereka Makanya kalo kita di Malam minggu itu kan kita punya kegiatan latihan aktif tuh Ngacaan mic itu Kita selalu ngasih tau bahwa ini sekedar latihan Materi yang baru kita tulis minggu terakhir Kita bawakan di open mic Di ngacaan mic itu Di latihan Kita maju wah kalo misal yang lucu ya syukur Kalo gak lucu ya Udah patah ibatu Soalnya kafe nya ada kerikil-kerikil kecil itu Intinya kita gak nyalahkan penonton Kita gak pernah malah menyalahkan penonton Mohon pengertiannya Oke itu sedikit ceritanya tentang mas Abil Sama komunitasnya juga Gimana sih suka dukanya seorang Tapi masih disebut komika kan Kalo stand up Masih Masih Komika stand up di kota kecil kan Pekalongan Nah disini tuh mas Abil Itu tuh gak sekedar mau cerita itu doang nih Mas Abil tuh Pengen announce tentang event yang Eventnya dari pusat apa ya Dari stand up Indo Pekalongan Dari stand up Indo Pekalongan Yang nanti insya Allah akan diadakan di bulan apa mas? Bulan November tanggal 28 Sama bulan Desember tanggal 25 Oke nanti asal-lebihnya bisa langsung disekitar Langsung aja deh sama Mas Abil Oke Bisa di edit gak sih dikasih Sini poster Jadi saya ngomong gitu kayak Ini ada event nih disini Klik gitu Kasih kayak gitu Bumin ya Bisa bisa Biar susah tuh editornya ya Jadi ada nanti tanggal 28 November Kita ada event namanya Bel Airvolution Bel Airvolution ini event dari Komik nasional Komik yang udah pernah masuk di Kompas TV Stand Up Comedy Indonesia Season 7 Kompas TV juara tiganya Yaitu Dany Beler Nanti featuring sama Dari finalis suci 6 Kompas TV Fajar Nugra Nah itu mereka bikin event keliling Indonesia Dan Alhamdulillah Pekalongan terpilih Menjadi salah satu kotanya Akhirnya kita Sebenernya kita udah Mau adakan ini di bulan April tuh Waktu itu tanggal 11 11 April Tapi ternyata kan Tanggal 1 udah Pemberlakuan jam malam Kita udah gak Udah gak Gak bisa lah untuk Diadakan di bulan April Akhirnya kita mundur Sampai ini tanggal 28 November Di Boleh nyebut nama gak sih nah ini Tempat ya Tempat ya Tempat ya Tempatnya boleh 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 Di Sita Kopi Di Medono Sama ada 25 Desember Itu event namanya Wani Rusuh Itu udah tahun ketiga kita bikin Wani Rusuh Setiap akhir tahun kita bikin Wani Rusuh Itu panggung yang emang bener-bener Kita pengen cerita bebas Katakanlah panggung itu adalah panggung yang Bahas-bahas hal tabu Hal yang jarang dibawakan oleh stand up comedian Di panggung-panggung yang biasa Panggung-panggung umum Itu tanggal 25 Desember Ada posternya juga disini Pas Natal Memang betul kita sengaja seperti itu Engga sih emang Wani Rusuh itu Kita selalu letakkan di Pekan terakhir di akhir tahun ini Cuman kebetulan kan Weekendnya tahun ini tuh Tanggal 25 Nanti tanggal 31 nya itu Hari Kamis apa-apa gitu Jadi kita udah tanggal 25 lah Oke isinya kalau yang Dari dua itu ternyata cuma Bukan cuma sih stand up Dua-duanya stand up Dua-duanya stand up Kalo aku pengen Boleh tau nih Boleh tau Eventnya tuh sebenernya isinya apa aja tuh Selain stand up Ada yang lain gak? Ada pembacaan doa yang lainnya Iya Sama Sama nyetel lagu NDE Katanya Nggak Maksudnya What will we get gitu loh Kalo kita dateng ke Acah itu Yang pertama sih jelas Yang pertama sih jelas Kalo misalkan yang 28 November nanti kan kita Ya kita kan udah jarang nih Pekalongan didatangin oleh komik-komik Dari nasional Sekalinya ada komik nasional Mbak Vina Orang Buaran kan deg-deg Ya itu nggak nasional lah Nggak nasional lah Buaran oh Maksudnya Sekalinya ada komik nasional Mbak Vina dari Buaran Nah ini Kita datangkan Ya walaupun Nggak Nggak jauh-jauh banget lah Maksudnya dari Bogor Dari Serap Indo Bogor Kita kolaborasi Kita bikin di Pekalongan Ya menurut saya sih Kenapa harus nonton event itu Karena yang pertama Jelas itu event yang sudah Maksudnya Bukan sekedar komik lokal lagi nih Walaupun memang ada komik lokal Pekalongan untuk membuka Cuman kan Yang 28 November ini Emang ada komik nasional yang Mungkin nggak setiap hari di Pekalongan Jadi mungkin kan Pengen yang Yang pengen foto-foto Yang pengen Ini materinya gimana nih Apalagi kan panggung off-air yang Teman-teman biasa nonton stand up tau Panggung off-air itu Panggung yang berbeda dengan panggung on-air Jelas itu pembahasanya Dan segala Dan lain-lainnya itu pasti beda Jadi apalagi ditambah Fituring dengan Pajar Nugrah Salah satu pemeran utama ya Di film Pekalongan desa penari Pekalongan desa penari Jarang-jarang kan Nanti Pajar Nugrah kesini Nari kan Nggak stand up Nari nanti Terus kenapa nih Mas Umang Harus nonton tanggal 25 Desember nanti Ya seperti yang diceritakan Abil tadi Ya sebenarnya dia nggak tau Nanti saya Emangnya gitu kan Emangnya Ya jadi nanti tanggal 25 Desember itu Kita menampilkan Delapan komik Terbaik Sepantura itu Terbaik Sepantura Yang akan membahas tentang Hal-hal yang tabu Jadi hal-hal yang Nggak patut diperbincangkan Nggak patut diperbincangkan Nggak patut diperbincangkan Tapi diomongin Diomongin Dan Tentunya hal-hal yang kayak gitu Nggak bisa didapat Ketika kita nonton stand up Di on air ya Bahkan di offline pun tertentu Off air ya Ya dan Di Youtube juga nggak ada Karena kalau pun masuk Itu pasti kena sensor Di sensor ya Betul Syukur-syukur Lo nggak di take down ya Mas Ya sebetulnya Udah itu kacau lah itu Sebenarnya ini kalau tadi Kan kita udah sempat nginggung tuh Soal stand up Pandura Sebenarnya Wani Rusu itu Titik awal kita akan Rencananya 2021 itu Kita bikin stand up Pandura lagi Karena kebetulan Temen-temen Dari stand up Indo Batang Sama temen-temen Dari stand up Indo Pemalang itu Udah aktif nih Nah ternyata Kemarin nyusul Stand up Indo Kendal Dulu kan ada Dari stand up Indo Brebes Stand up Indo Tegal Pemalang Pekalungan Batang Sama Kendal Nah ini udah ada 3 komunitasnya Aktif Tinggal Tegal Eh Tegal Sama Brebes Berarti Cuman nggak tau mereka bisa aktif Atau nggak ya Iya Semoga lah Semoga lah Tuh kan kalian udah Udah tau udah denger Tadi yang dijelasin Mas Umam sama Mas Abil Worth it-nya Nonton 2 show Stand up Event stand up di Pekalungan nanti Tanggal berapa 28 November 28 November 25 Desember Dan ini juga Kalian nonton tuh Selain dapet yang Tadi udah disebutin Kalian juga Sebenernya ini bentuk Apresiasi kalian Kepada pekerja seni lokal ya Betul Betul Jadi kalo kalian yang emang Bener-bener berdukung pekerja seni lokal Yang emang Kalian suka sama dunia seni Dan dunia stand up Itu harusnya kalian nonton Dan mau tiket berapa pun sih Menurutku nggak masalah ya Iya betul Nggak masalah Kalo emang udah suka Bahkan kalo misalnya Dilarang orang tuapun Aku tetep dateng Istilahnya gitu lah Bahkan itu ada yang Beli 2 tiket sekalian Dua acara itu sekalian Itu emang ya Dua-duanya itu langsung beli Dan Ya menurut saya sih Sekarang stand up sih Untuk apresiasi udah mulai Karena kita juga udah mulai edukasi ya Sama temen-temen penonton Sama temen-temen yang biasa nonton Terus Kita juga misalkan Ada event yang Per 2017 tuh Kita kalo ada Event Kita selalu nyatet nomor Whatsappnya nih Jadi ketika kita ada Event lagi Kita enak Ini ada event lagi nih Tinggal hubungi aja Terus ya ini lumayan lah Menurut saya Untuk stand up di Pekalungas Jadi udah lumayan Cuman emang Kita perlu benai sedikit lagi Berarti udah lumayan Dibanding Mas Yusuf Waktu Diundang katanya Masih susah tuh Oh iya Itu kan Udah cerita lama sebenernya kan Soalnya kan Kenapa Yang 2 Termasuk Mbak Vina kemarin Yang kesini kan emang Mereka semua kan Komik-komik Penampil mas Kalo Saya sama Mas Umam Sebenernya kan Ya kita emang Juga tampil Cuman Kita kadang lebih Sering di belakang layar Jadi ini Sebenernya cerita aslinya itu udah Kayak gini Cuman kan kalo misalkan ya Temen-temen yang Kemarin udah kesini kan Cerita yang Itu cerita dari temen-temen yang Biasa tampil lah Nah ini yang kita ngerasain di belakang layar tuh ya Sebenernya stand up udah lumayan Cuman kan Temen-temen yang tampil ya udah Mereka emang saya Saya arahkan untuk Udah fokus sama materi aja Fokus sama misalkan ada Ada event apa-event apa Urusan belakang layar Urusan yang lain Temen-temen yang lain Oke Jadi Intinya tetep Kalian buat yang Suka dan dukung Suci Suci Stand up Indo Pekalongan Kalian wajib banget ya Wajib banget buat nonton Dateng Terus dukung juga ini Bentuk apresiasi yang Menurutku ini Nyata dan gak susah gitu loh Nonton juga di Pekalongan Terus tadi di cafe nya juga gak jauh-jauh kan Iya gak jauh Di medono sama bedan Terus juga Udah dapet Ke cafe nya juga Udah dapet minuman Jadi ya Ya sebanding lah Dengan apa yang udah Sebanding ya Worth it malah ya Susok-susok Tura-tura gitu lah Apalagi orang-orang tuh kadang sering ngomong Udah saatnya bikin event nih Serah Pekalongan Sebenernya kan kita emang Dari dulu tuh sering banget Tiap tahun kan kita bikin Selalu pasti bikin event Nah ini bulan tahun Ini kan emang kita Gak bisa Bisa ada event loh Nah ini udah Pekalongan udah lumayan aman Terus temen-temen dari Temen-temen Senap se-Indonesia juga Udah mulai bikin event Pekalongan dikasih tau Udah nih Pekalongan bikin event Tapi udah Pas bikin event sehari Tingkat laku satu Satu Kadang gak laku Kacau lah itu Jadi yang nyuruh Nyuruh bikin event tuh mana nih Iya Udah 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 gak tau Dimana orangnya itu ya Oke mungkin segitu aja Yang masih Yang bisa kita sampein Dari Mas Abdul Makasih Mas Abil Mas Umam Udah Mau mampir Dan udah bilang Ini loh Susahnya jadi stand up Komika ya Komika dikualan Iya Gak gampang Kalian harus Oke langsung aja Buat kalian yang belum subscribe Buat kalian yang belum subscribe Klik tombol subscribe Nyalain loncengnya Like video ini Share ke semua sosial media kalian Terus kalo kalian mau Ngelepas undak-undak Kalo mau bilang Nyampein apa ke Mas Abil Mau pesan tiket Mas Umam Bisa tulis di komen Kalo gak langsung hubungi Mas Umam Saya Bagas Begani Saya Abil Arsaki Saya Umam Sampai jumpa di video kita berikutnya Sampai jumpa di video